Hai Sobat, saat ini di tangan saya sudah ada sebuah regulator yang terendam banjir beberapa waktu yang lalu Seperti kalian lihat, kondisinya sudah seperti ini Nah, pertanyaannya, apakah komponen yang ada di dalam regulator ini masih dalam keadaan baik dan masih bisa berfungsi? Yuk, sama-sama kita cari tahu Sobat Oke, sebelum kita bongkar, kita lihat tampilan-tampilan dari komponen utama pendukungnya ya Yang pertama kita lihat dari bagian ini ya, penutup gotri Seperti kalian lihat, penutup gotrinya ini sudah mengalami korosi Karena terlihat ada warna-warna hijau yang menutupi bagian depannya ini Nah, apakah komponen gotri atau pelor yang ada di dalamnya masih bagus? Yuk, mari kita bongkar ya Nah, inilah kondisi penutupnya, seperti kalian lihat Wow, warnanya sudah hijauan seperti ini ya Dengan kondisi seperti ini, rasanya fungsi gotri pasti sudah tidak maksimal Karena gerakannya sudah pasti terhalang dengan kerak atau korosi yang berwarna hijau ini ya Nah, sekarang kita lihat gotrinya bagaimana keadaannya Dan inilah kondisi gotrinya Gotrinya sendiri masih bagus ya mungkin karena bahannya terbuat dari baja stainless steel Jadinya tidak mengalami karat sedikitpun Sekarang kita lihat dan kita intip di bagian dalamnya Dan kalau kita lihat di bagian dalamnya Ini pasti sudah penuh dengan kerak Oke, sekarang kita lihat di bagian jarum manometernya Nah, kalau di bagian jarum manometernya Ini kelihatannya sudah lumayan hancur Nah, tapi untuk memastikan yuk kita buka penutup dari jarum manometer ini ya Nah, kita lihat di bagian jarum manometernya Wow, seperti kalian lihat inilah kondisinya Dan lihat kotorannya sobat Nah, kalau kita perhatikan Jelas ini mungkin sudah tidak berfungsi lagi ya Nah, lihat Lempengannya sudah hancur seperti ini termakan karat Nah, sekarang kita mau lihat lebih pasti di bagian dalamnya Bagaimana kondisinya Lihat di bagian dalam sini juga sudah terkena korosi dan berwarna hijau Saya tidak tahu apakah di bagian dalamnya ini juga sama Namun kelihatan sudah tidak juga bersih ya Saya akan buka penutupnya ini Dan kita bisa lihat Nah, seperti inilah kondisinya sobat Jadi dengan kata lain Kalau saya perhatikan untuk jarum manometer yang regulator ini sudah terendam Ini sudah tidak bisa terpakai ya Jarum manometernya Karena sepertinya ini sudah hancur Nah, setelah itu kita coba lihat di komponen pengaitnya Apakah yang terjadi dengan regulator yang terendam banjir ini Mari sama-sama kita lihat Kalau di sini kelihatan Bagian as Lihat Sudah terkena kotoran seperti ini Dan kita lihat di bagian pengaitnya untuk lebih pasti Oke Ini masih kondisinya masih lumayan bagus ya Walaupun terkikis, tapi tidak terlalu parah terkikisnya Kemudian kita lihat di bagian piernya Dan Wow Ternyata dia hanya menggunakan karet seperti ini sobat ya Nah, sekarang kita lihat di bagian atas Nah, di bagian atas ini biasanya untuk beberapa regulator Itu ditutupi lapisan yang walaupun bisa dibuka dan dilihat Baut plastiknya Tapi ini Dia bautnya sudah terlihat di bagian atas Dan bisa kita putar ya Walaupun ini sudah macet ya Oke, kita lihat Nah Ini juga sudah hancur sobat Oke Nah, saya tidak tahu apakah di bagian dalam Ini masih bagus atau tidak Tapi Dengan total keseluruhan seperti ini Untuk regulator ini yang sudah terendam mungkin beberapa hari yang lalu Terendam air banjir Sepertinya ini sudah tidak bisa untuk kita pakai Jadi, kalau kalian mengalami yang seperti ini Saran saya sebelum kalian gunakan Kalian periksa ya Apabila kalian menemukan yang seperti ini Lebih bagus kalian ganti regulatornya Nah, nanti akan kita coba bongkar di bagian tengah ini Untuk kita belah Dan kita lihat Memberatnya apakah kondisinya bagus atau tidak sobat ya Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua Dan memberikan informasi untuk kalian Kita berjumpa lagi di video berikutnya Wassalam Sampai jumpa di video berikutnya